Pemerintah Kabupaten Kebalika secara resmi melakukan pencarangan vaksin COVID-19. Jadi tadi seperti yang dilihat, dari mulai jajaran Porkom Pindah, Pak Ketua Dewan, Pak Kapolres, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ini dilibatkan dalam kegiatan pencarangan. Jadi kepada warga masyarakat perubah lingga, yang pertama karena vaksin COVID-19 ini merupakan program pemerintah, jadi kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat perubah lingga, apapun kita harus mensukseskan program vaksin COVID-19 ini. Dan masyarakat tidak pernah khawatir, karena vaksin Sinovacs ini sudah melalui uji klinis, dan BP POM pun sudah menyatakan bahwa vaksin ini aman. Termasuk MUI pun juga sudah menyatakan bahwa vaksin ini halal. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan, apalagi hari ini, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk korpor tidak, sudah melalui uji vaksin. Dan mudah-mudahan saya berharap program ini bisa disuruhi oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Kebalika, dan tentunya mampu nantinya berdampak terhadap penekanan secara signifikan angka kasus COVID-19 tingkat nasional, terkhusus di Kabupaten Kebalika. Jadi sukseskan program vaksin. Jadi ini salah satunya kami dari buku bati tadi mencanangkan vaksin ini, dan saya sendiri selagi tua DPFD menggerentikan diri saya, kalau memang ini tidak safety, tidak aman, tentunya kami berpikir. Tetapi saya menjaminkan diri saya untuk warga masyarakat Kabupaten Kebalika dan meyakinkan warga masyarakat Kabupaten Kebalika bahwa vaksin ini sangat aman. Vaksin ini tidak ada masalah apa-apa seperti berita-berita yang beredar selama ini. Jadi kami sangat berharap masyarakat, ayo sudah ikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, kita ikuti, kita ikuti vaksin, dan kita tetap jaga kesehatan agar kiranya COVID-19 tidak semakin berkembang di Bumpalingan dan kita cepat selesai dari COVID-19. Saya akan berhubung tetap akan di Bumpalingan. Alkas faksin sebetulnya adalah 6.000 kursis untuk 2 kali pemerintahan, diterima 5 kursis. Ini untuk kisaran 2.800.000. Dan sisanya untuk yang 2.000. Karena 2.000. Untuk per-COVID dan kemasyarakat yang berkaitan pada pencarian. Jumlah vaksin 5.000 mencukupi untuk utara pertama ini. Untuk vaksinasi yang kedua, kita menunggu untuk drope. Sampai jumpa di video selanjutnya.